Assalamualaikum Hai semua hari ini saya buat bolu jadul Pasti kenal dong ini bolu apa Ya benar ini adalah bolu marmer Rasanya dijamin enak, lembut Saya buat yang setengah takaran saja Jadi sangat simple Untuk teksturnya dijamin super lembut Dan rasanya juga enak Motifnya yang cantik Perpaduan dari rasa vanila dan rasa coklat Nah mau tau bagaimana cara saya membuatnya Ikuti video ini sampai selesai ya Dan yang belum mendukung silahkan didukung dulu Dengan cara like, subscribe dan komen Serta nyalakan lonceng notifikasinya juga Terima kasih Langkah pertama kita ayak dulu Sebanyak 90 gram tepung terigu protein rendah Bisa juga menggunakan tepung terigu protein sedang Kemudian tambahkan sebanyak 10 gram Susu bubuk rasa vanila Kedua bahan ini kita ayak Untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Agar nanti hasil dari bolunya bisa lembut Setelah selesai kita sisihkan Siapkan wadah Masukkan sebanyak 100 gram gula halus Boleh juga menggunakan gula pasir yang di blender Kemudian masukkan sebanyak 145 gram margarin Saya menggunakan margarin blue band cake and cookies Ditambah dengan sebanyak 20 gram butter Jika tidak punya butter bisa menggunakan full margarin Sebanyak 165 gram Kalau saya kebetulan lagi ada ya Ini menggunakan butter dengan merek ini Wangi sekali Ada aroma-aroma susunya gitu ya Oke kita lanjutkan dengan memiksa semua bahan ini Sampai putih tercampur rata serta pucat Menggunakan mixer kecepatan sedang saja di awal ya Kemudian baru kita naikkan kecepatannya Menjadi kecepatan tertinggi Kurang lebih selama 5 sampai 10 menit Ratakan bagian sisi wadah Agar semua bahan tercampur dengan merata Kemudian ini kita mix lagi Seperti ini sudah cukup Matikan dulu mixernya Kemudian masukkan sebanyak 1.4 sendok teh Vanili bubuk Serta kita akan memasukkan Satu persatu kuning telur Ini ada sebanyak 4 kuning telur Jadi lakukan secara bertahap Kurang lebih selama 30 detik sampai 1 menit Untuk 1 kuning telur Untuk pencampuran dengan kuning telur ini Saya melakukan dalam 3 tahap Ini sangat berguna agar benar-benar tercampur dengan baik Ini tahap yang ketiga ya Sudah dimasukkan semuanya Dan adonannya berubah menjadi warna kuning Setelah benar-benar yakin tercampur dengan baik Ini mixernya bisa dimatikan Lanjut kita akan masukkan tepung terigu Beserta susu bubuk yang kita ayak di awal tadi Kemudian kita aduk merata Menggunakan spatula Pastikan benar-benar tercampur dengan merata Kurang lebih seperti ini Sudah cukup Kita sisikan dulu Selanjutnya siapkan satu lagi wadah yang bersih Masukkan sebanyak 4 putih telur Ini putih telur dari yang kuning tadi ya Jadi dari awal kuning sama putihnya kita pisahkan Masukkan 1.4 sendok teh cream of tartar Bisa diganti dengan setengah sendok makan air jeruk nipis Putih telur ini kita mix dengan kecepatan tinggi juga Sampai kaku dan teksturnya lembut serta putih Kurang lebih kakunya seperti ini Ini adonannya tidak jatuh saat kita angkat Adonan putih telur dan adonan kuning telur akan kita campurkan Lakukan dengan cara beberapa tahap Saya melakukan 3-4 tahap pencampuran agar benar-benar merata Seperti ini sudah selesai Bisa diambil sebanyak 1 per 3 bagian Atau kurang lebih 2 sendok nasi seperti ini Dan ini akan saya campur Dengan coklat bubuk Sebanyak 1 sendok makan Sedikit pasta coklat Jika tidak menggunakan juga tidak apa-apa Selanjutnya ini diaduk sampai merata Jika sudah selesai bisa disisihkan dulu sementara Siapkan loyang Ini sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis Dan dialasi dengan kertas roti Saya menggunakan ukuran 18x18 Jika ingin lebih tinggi bisa gunakan yang 16x16 Masukkan adonan secara bergantian Dari yang rasa vanila dengan yang rasa coklat Lakukan sampai semua adonan habis Jika sudah selesai bisa diberi goresan Menggunakan garpu atau tusuk sate Untuk mempercantik penampilan Kurang lebih seperti ini ya Ini asal saja tapi tampak cantik juga kan Lanjut ini dihentak-hentakan sebelum kita masukkan ke dalam oven Sementara ovennya sudah saya panaskan sebelumnya Kurang lebih selama 10 menit Masukkan loyang ke dalam oven Yang telah panas ini Saya letakkan pada rak paling bawah Ini akan kita panggang kurang lebih selama 25 menit Menggunakan api atas dan api bawah Dengan suhu 170 derajat celsius Jadi untuk suhu dan waktu bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing ya Karena sifat setiap oven itu berbeda-beda Saya menggunakan oven mitotop MO999 Dan terbukti panas merata dan cepat matangnya Ini sudah matang sudah bisa kita keluarkan dari dalam oven Boleh lakukan tes tusuk atau tidak Tidak masalah karena ini sudah saya atur waktunya ya Karena sudah sering pakai Satu bukti kek sudah matang itu adalah adonan terpisah dari sisi loyang Seperti ini Nah ini kita dinginkan dulu Nanti akan segera kita potong Setelah dingin sudah bisa kita pindahkan Boleh disisri pinggirannya jika diperlukan Aroma ini sangat wangi Ada aroma susunya Kita lepas dulu kertas roti yang menempel Dan ini matang sempurna Tidak hangus ya Kita pindahkan dulu ke piring saji Dan segera kita potong Nah ini dia hasilnya Bolu marmer atau bolu jadul sudah jadi Aromanya sangat wangi Penampilannya juga cantik Serta bahannya tidak terlalu banyak Ini adalah takaran setengah resep Yaitu 4 telur saja Oke langsung kita potong ya Ini saya mau coba ambil satu potong Nah untuk teksturnya lembut banget Aromanya sangat wangi Ini serat-seratnya juga halus Potongan pertama diminta oleh anak saya Jadi sekarang kita cek potongan yang kedua Yang ada motif coklatnya Ini juga sama Lembut Halus Seratnya Bismillah Enak juga rasanya Wangi Manisnya pas Pokoknya ini Wajib dicoba Dalam sekali gigit Ada dua rasa Yaitu Vanila dan coklat Bolu jadul seperti ini Tidak akan pernah lekang Dimakan waktu Rasanya Dijamin enak selalu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati